Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran Tarbiatul Awlat Bil-Islam Pendidikan Anak-anak di Dalam Islam Yang ke-19 Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia Setiap nama adalah doa yang disematkan orang tua pada anak-anaknya Makanya para orang tua dianjurkan untuk memberikan nama yang baik bagi anak-anaknya Agar nama tersebut menjadi doa yang baik untuk anak-anaknya Sebuah nama itu dapat memberikan pengaruh terhadap penyandangnya Nama yang baik diakini dapat menghadirkan kebaikan kepada si anak Sesungguhnya nama merupakan identitas seseorang Bukti atas dirinya Serta merupakan kebutuhan yang sangat urgen dalam memahami dirinya di saat bersamanya Atau saat bersikap kepadanya Bagi seorang anak nama merupakan sebuah panggilan Yang dengannya ia akan diseru di dunia maupun di akhirat Nama merupakan perhiasan dan syiar terhadap agama Dan bertanda bahwa ia termasuk pemeluknya Lihatlah seorang yang masuk ke dalam dinul Islam Bagaimana ia mengubah namanya menjadi nama syari Tidak lain karena nama merupakan syiar agama baginya Nama juga merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya Dan alat pengukur terhadap pemahaman atas agamanya Sahabat kampung ilmu yang berbahagia Kebahagiaan yang hadir dengan datangnya si buhati ke dalam kehidupan kita Memang merupakan sebuah anugerah kebahagiaan Yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata Senyum, tangis, bangga, dan tanggung jawab Datang secara bersamaan dalam kehidupan kita Ketika si buah hati itu hadir Hal paling membahagiakan berikutnya Adalah sebuah proses pemberian nama kepada buah hati kita Namun nyatanya hal ini bukanlah hal yang mudah bagi kita Karena pemberian nama ini akan melekat sampai dengan anak kita kembali ke sang pemiliknya Maksudnya sampai akhir hayatnya Oleh karena itu Banyak hal yang harus kita pertimbangkan dan kita pikirkan dalam pembuatan nama ini Pertimbangan utama adalah Nama ini harus dalam panduan kita sebagai umat Islam dan hamba Allah Untuk itu Video ini dan dua video sebelumnya memberikan sedikit gambaran mengenai beberapa aturan Islam Dalam membimbing kita membuat nama untuk anak-anak kita Kalau kita tidak bisa membuat nama yang bagus atau ragu-ragu Cobalah datang ke orang yang dianggap soleh Seperti Kiai, Ulama, Ustadz untuk meminta saran Atau meminta nama yang baik buat anaknya itu seperti apa Niatkanlah dalam pemberian nama anak ini Sebagai kado doa kepada anak Semoga kelak ansang anak ini menjadi pelita kita di dunia dan di akhirat Dan yang paling penting kalau sudah diberi nama bagus Nama tersebut jangan disingkat di dalam panggilannya Dalam panggilannya Nama yang sudah bagus itu jangan disingkat memanggilnya Misalnya Muhammad disingkat menjadi Mat Ali menjadi Li Abdullah menjadi Dul dan seterusnya Jangan dipanggil dengan singkatan seperti itu Panggillah namanya secara utuh Biar tidak rusak makna doanya Supaya doanya tetap terpanjat setiap hari Sekarang buka kitabmu sampai halaman 86 Bismillahirrahmanirrahim Untuk memberi nama anak-anak kita Tidak diperkenankan menamakan dengan nama Ahad, As-Somad, Ar-Rozak, Al-Jabbar, Al-Qohar, dan lain sebagainya Qala Abu Dawud Fisunanihi Fisya'in Atawni Fahakamtu Bainahum Faradhiya'in Atau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Qala syureh Qala fa'anta Abu syureh Abu Dawud berkata dalam kitab sunannya Ketika Hani bersama kaumnya menghadap Rasulullah SAW di Madinah Mereka memanggil Hani dengan Abu l-Hakam Artinya Abu l-Hakam itu maha pemberi keputusan Lalu Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya Sungguh Allah itu maha pemberi keputusan Dan kepadanyalah kembali semua keputusan Lalu mengapa gelarmu Abu l-Hakam? Hani menjawab Jika kaumku berselisih paham Mereka pasti datang padaku Lalu aku beri keputusan diantara mereka Dan kedua pihak rilu terhadap keputusan itu Rasulullah SAW pun berkata Alangkah baiknya itu Siapa anak-anakmu? Ia menjawab Anak-anakku bernama Syureh, Muslim, dan Abdullah Rasulullah lalu bertanya lagi Siapa yang tertua? Ia menjawab Syureh Beliau pun berkata Jika demikian maka engkau adalah Abu Syureh Warawa Muslim pisauhi'an Abi Gurairah Radiyallahu'an Anna Rasulullah SAW Kala Aghiadu rajulin allallahiyaumal qiyamahu akhbatuh Rajulin tusamma malikal amlak La malika illallah Diratkan oleh Muslim di dalam sahihnya Dari Abu Hurairah Radiyallahu'anhu Bahwa Rasulullah SAW bersabda Pria yang paling buruk dan paling dimurkai oleh Allah di hari kiamat Adalah yang bernama Malikul Amlak Ini artinya adalah raja diraja Sebab tidak ada raja diraja selain Allah SWT Sebaiknya dihindari nama-nama yang bermakna penghambaan kepada selain Allah Seperti Abdul Uzza, Abdul Kaabah, Abdul Nabi, dan yang sejenisnya Nama-nama seperti itu hukumnya haram sesuai kesepakatan ulama Yang terakhir Sebaiknya dihindari nama-nama yang bermakna melambangkan Lunak, lembek, cengeng Yang menyerupai nama anak-anak perempuan Dan nama yang bermakna cinta romantis Misalnya huyam Itu huyam itu artinya Dahaga akan cinta Haifa Itu si ramping Nihat Itu si dada montok Sousan Itu artinya bunga bakung Mayadah, nariman, godah Itu artinya ngehalus Lemah gemulai Ahlam Impi-impian Dan yang senada dengan itu Limadah Adalah agar umat Islam memiliki keperibadian Atau karakter yang istimewa Yang berbeda dengan umat-umat lainnya Nama-nama jelek tadi Yang harus dihindari itu Kalau dipakai nama umat Islam Akan menghilangkan eksistensi umat Dan menurunkan wibawanya Serta dapat menghancurkan moralitasnya Wayaumata silul ummah Al-Islamiya ilaha Dal-mustawa minat tadani wal-inkidar Tata mazzaku Tata mazzaku Ila kita'in wa awsualin Waya'salu ala kulli adubin Mu'tasibin Ayyastakilla ardaha Waya'salu a'izzata ahliha azillah Kama huwa halunal yaum Wala hawla wala kuwata Ila billahil aliyyil azim Pada saat umat Islam Jatuh eksistensi dan wibawanya Dan terpecah ke dalam berbagai kelompok Maka saat itu akan lebih mudah Bagi musuhnya untuk menjajah tanah airnya Dan menjadikan penduduknya lemah Dan tidak punya harga diri Dan itulah yang sudah banyak terjadi saat ini La hawla wala kuwata illa billah Wala ajba ayyahuddar rasul Salawatullah alaihi wasalamuh Umat al-Islam Fi ayata sammu bi asma'il ambiya Wabi abdillah Wa abdirrahman Wa ma syabahaha minal asma Tidak menghirankan Bila Rasulullah s.a.w. Menghimbau Menghimbau umat Islam Untuk menamakan anak mereka Dengan nama nabi-nabi Nama Abdullah Abdurrahman Dan yang sedenisnya Berupa nama-nama yang bermakna Penghambaan kepada Allah Ta'ala Ini maksudnya Agar umat Muhammad memiliki keistimewaan Di atas umat-umat lainnya Agar mereka selalu menjadi umat terbaik Untuk seluruh manusia Yang menunjukkan kepada manusia lain Dengan cahaya kebenaran Dan prinsip-prinsip Islam Kala Rasulullah s.a.w. Tasammu bi asma'il ambiya Wa ahabbul asma'ilallah Abdullah wa abdurrahman Wa astagwa harith wa hammam Wa akbah huwa harf wa murrah Abu Daud dan An-Nasai Meriwayatkan dari Abu Wahab Al-Jasmi Radhiallahu'an Ia berkata Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Namakan anak kalian dengan nama para nabi Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman Nama yang paling benar adalah Haris dan hammam Sedangkan nama yang paling buruk adalah Harp Artinya perang dan murah Artinya pait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohamad tajib